Pernikahan yang dilandasi dengan ibadah bersama memang lelah Tapi pastikan fix dan konfembok Nikah tanpa ibadah itu pasti lebih lelah Karena berbagai macam hal akan kita dapatkan Dan kita peroleh menjadi ujian dan balak Yang tidak ada putus-putusnya hadir pada kehidupan kita Terima kasih telah menonton! 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 Itu merupakan salah satu amalan yang begitu besar pahalanya ibu. Kenapa syukur itu merupakan amalan yang begitu besar pahalanya di sisi Allah? Karena orang yang syukur itu memiliki keridoan maksimal kepada Allah. Rido itu kunci ibu. Maka syukur itu pintunya. Kalau kita sudah rido maka kita akan mudah bersyukur kepada apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Takaran Allah tidak pernah salah. Bagian Allah tidak pernah keliru yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Kalau kita rido makanya kunci dari segala kebaikan amalan hati terletak pada ikhlas dan rido. Orang yang rido justru Allah semakin rido kepadanya. Kalau kita itu selalu memberikan keridoan. Ketika kita yakin Allah tidak pernah salah. Ketika kita yakin Allah tidak pernah membenci dan mendolimi setiap makhluknya. Maka rido itulah yang akan melapangkan hati kita untuk mudah bersyukur kepada Allah SWT. Semakin ibu rido tidak protes lapang hati kepada keputusan Allah. Maka sesungguhnya semakin Allah itu rido kepada ibu. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya sekitar satu bulan yang lalu saya punya rezeki lebih bu. Saya kumpulkan anak-anak saya. Saya kasihkan mereka hadiah. Biasanya saya memberi hadiah kepada mereka setiap tanggal 30. Jadi tanggal beli mainan itu tanggal 30. Karena saya punya rezeki lebih saya ingin untuk memperlihatkan syukurnya kepada anak-anak. Saya kumpulkan anak-anak. Kamu ingin beli apa nak? Kamu ingin beli apa? Satu persatu anak-anak saya menyebutkan hadiah apa yang mereka inginkan. Ada salah satu anak saya bu berkata kepada saya. Kalau saya bi terserah abi aja. Seridonya abi aja. Ketika saya mendapatkan kata-kata itu, malah justru saya ingin mengujinya. Saya berkata, kalau terserah abi, seridonya abi, yaudah gak usah beli. Ya kalau memang abi ridonya gak usah beli ya gak apa-apa. Ketika kita sebagai orang tua mendapatkan ada anak kita berkomentar, ridho dengan apa yang kita berikan kepadanya. Kita sebagai orang tua itu benci atau tambah sayang? Tambah sayang. Pengen ngasih hadiah yang ditetapkan atau pengen ngasih hadiah lebih? Misalnya hadiah lebih. Yang sebelumnya hadiahnya tidak boleh lebih dari seratus ribu. Tapi karena ucapannya, maka saya pengen ngasih hadiah lebih. Dengan apa yang dia sampaikan kepada saya di dalam memberi jawaban. Itu analogi sederhana ibu. Keridoan anak kepada orang tua. Menjadikan orang tua itu jatuh hati kepada anak. Kita ini kadang jatuh hati sama anak kita. Bukan karena anak itu paling tampan. Bukan karena anak itu paling cantik. Kadang-kadang karena sikap lapang hatinya dia ketika menerima kita dengan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya begitu juga kita dengan Allah. Kita itu akhirnya akan gampang dalam kehidupan itu kalau sudah ridho. Dan ridho-nya itulah yang akan memberikan kepada kita ke lapangan hidup. Makanya kita bersyukur betul. Dan syukur itu tidak akan bisa kita peroleh sampai kita memiliki sebuah kunci yang bernama ridho pada hati kita dan jiwa kita. Ridho ibu. Kalaupun ada takdir pahit yang pernah kita peroleh, ridho. Kalau ada ujian sulit yang pernah kita rasakan, ridho. Karena apa? Ridho itu yang akan melapangkan. Ridho itu yang akan melebarkan jiwa kita. Di dalam kehidupan ketika kita tahu segala peristiwa dan takdir pasti memiliki hikmah yang terbaik pada kehidupan kita. Syukur itulah yang akan menjadi sebuah pahala yang besar ketika kita sudah memberikan ridho kita kepada Allah. Makanya ketika kita sudah dalam kondisi bersyukur betul kepada Allah SWT. Maka itulah yang akan menjadikan kita diberikan oleh Allah banyak sekali ke lapangan-kelapangan hidup. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan siapapun. Itu termasuk dosa besar. Kenapa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain itu dosa besar? Karena kamu secara tidak langsung telah menuduh Allah. Tidak indah dan tidak betul ketika mengurusi setiap urusan makhluknya. Sehingga kamu merasa kok dia dapat, saya tidak dapat. Kok saya umur segini sudah begini, kok dia sudah begitu, tidak akan selesai. Dan itu termasuk dosa besar. Dan kalau Allah sudah benci kepada dosa yang kita lakukan, Allah tinggalkan. Dan ketika Allah sudah meninggalkan, capek hidup kita tanpa mendapatkan energi pertolongan dari Allah SWT. Inilah yang menjadikan kita paham. Syukur dengan ketaatan itu dimulai dari ridho. Ibu harus paham ya? Dulu banyak orang menyangka taat itu lelah. Salah. Taat itu memang lelah. Tapi lebih melelahkan lagi kalau kita jauh dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu lebih melelahkan. Semoga Allah bimbing hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Memiliki hati yang ridho kepada setiap keputusan yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Tidak ada yang salah dari takarannya. Tidak ada yang salah dengan rekening ibu. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan bapak. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan anak kita hari ini. Tidak ada yang salah dengan pencapaian menantu kita hari ini. Yang salah itu cara kita menerjemahkan setiap ketentuan yang sudah Allah buat untuk kita. Kadang-kadang anak kita, bu, ada yang belum kerja. Membuat kita sebel. Tapi justru ketika kita sakit, anak itu yang pertama kali selalu menolong kita. Kadang-kadang ada anak kita yang kerja, kita bangga. Kita sering cerita sama orang. Tapi kadang-kadang anak itu yang sering banyak alasan ketika kita sedang butuh ditemani menuju ke rumah sakit. Kita tidak pernah tahu kebaikan. Yang kita harus lakukan, rido. Kepada keputusan Allah. Rido atau tidak rido? Angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya. Mari kita ucapkan. Bareng-bareng sembari kita resapi dalam hati kita. Radhi tu billahi rabbah. Wabil islamitina. Wabi muhammadin. Nabiyah. Warasullah. Saya rido ya Allah. Ya. Itu yang akan melapangkan hati kita. Jangan lagi ya. Nyalah-nyalahin. Jangan lagi nyalahin anak kita. Kenapa kamu belum nikah? Kenapa dia sudah nikah? Kenapa dia sudah punya anak? Kamu belum punya anak. Sudahi. Menyalahkan Allah. Istirahatkan jiwa kita. Dari setiap pengaturan yang sudah Allah atur sebaik-baik pengaturan kepada manusia. Kenapa anak kecil ibu? Mereka itu tenang. Karena mereka tidak pernah ikut campur urusan orang tua. Anak kecil lihat yang di bawah lima tahun. Anak kecil itu di bawah lima tahun orang tuanya punya utang. Orang tuanya stres. Anaknya tetap senang aja selama orang tuanya pulang. Pernah gak ibu melihat ada anak ibu umur empat tahun gitu ya. Di kamar pojok begini gitu. Dek lagi apa Dek? Mikirin cicilan. Nah gak ada. Mereka tetap senang. Dibelikan celok. Dia sudah gembira. Melihat bapaknya pulang jadi kuda. Dia sudah gembira. Melihat ibunya senyum. Tidak menting pintu. Tidak menting gelas. Dia sudah senang banget. Kenapa? Dia tidak ikut intervensi. Atas apa yang ada pada pengaturan bapak dan ibunya. Dia yakin bapak ibunya itu akan mengatur dia. Dengan pengaturan yang terbaik. Istirahatkan jiwamu. Karena yang membuat kita lelah. Yang membuat kita letih. Bukan karena Allah. Yang membuat kita lelah. Bukan letih itu apa? Karena kita tidak mau menyerahkan pengaturan kita. Hanya kepada pengaturan Allah yang terbaik. Semoga Allah jadikan hati kita rita dalam segala hal. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya faham. Salah satu ulusan yang kita harus mengerti itu, ibu, adalah bagaimana kita di dalam kehidupan ada sebuah takdir paling panjang yang hadir pada kehidupan kita. Apa takdir yang paling panjang dalam kehidupan kita? Takdir itu bukan takdir ketika kita melaksanakan haji. Karena melaksanakan haji biasanya berapa? Empat puluh hari. Takdir yang paling panjang pada kehidupan kita bukan takdir ketika kita melaksanakan umroh. Karena umrohnya kita itu adalah sembilan hari sampai empat belas hari. Tapi salah satu takdir terpanjang pada kehidupan kita itu apa? Salah satu takdir terpanjang pada kehidupan kita adalah takdir pernikahan. Itulah yang menjadikan kita memahami betul bahwasannya pernikahan itu merupakan salah satu takdir teristimewa pada kehidupan kita. Makanya kita mendapatkan ada tiga perkara yang Allah janjikan di dalam pernikahan yang Allah tidak pernah janjikan kepada setiap syariat di luar pernikahan. Ketika kita membaca di dalam surat Arun ayat 21. Allah menyampaikan kepada kita Allah itu menyampaikan kepada kita ini merupakan ayat yang sangat populis dan ayat yang sangat famous dan viral. Kalau ada pernikahan. Di antara ayat-ayat Allah itu dijadikan kalian itu berpasang-pasangan dengan sebagian dari kalian yang lainnya. Supaya kalian itu mendapatkan tiga kata Allah. Satu, litas kunu ilaiha. Supaya kalian itu merasa tenang. Yang kedua, supaya kita merasakan cinta yang sangat mendalam. Yang disebut dengan mawaddah. Dan kita merasakan rahmat pada akhir kehidupan kita ketika kita menikah dengannya. Siapapun ibu yang hari ini menjadi suami ibu, dia bukan laki-laki biasa. Dia laki-laki yang telah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Siapapun yang menjadi istri saya, nama siapapun, dia merupakan perempuan yang telah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Memberikan kepada kita betapa dasyatnya kehidupan kita di dalam pernikahan sampai pernikahan itu. Diucapkan dalam bentuk ijab kobol yang begitu singkat, tetapi berdampak panjang sampai pada kehidupan di akhirat. Berapa banyak suami yang akhirnya mereka masuk syurga karena mendapatkan pertolongan dari anaknya. Berapa banyak istri yang akhirnya masuk syurga karena suaminya memberikan ridha kepada dirinya dan dia kaget ketika di depan syurga setiap pintu-pintu syurga memanggil namanya. Ketika dia mendapatkan seorang suami yang begitu mudah memberi ridha kepada dirinya sebagai istri. Dan begitu banyak orang nanti ketika di depan syurga saling memberikan syafaat antara suami dengan istri. Karena para ulama itu mengatakan, kalaulah anak bisa ngasih syafaat bagi orang tua, suami istri pun bisa saling memberi syafaat selama mereka sama-sama beriman kepada Allah. Maka itu menambah arti betapa besarnya kehidupan kita dan kaitannya dengan masalah pernikahan. Makanya kualitas kehidupan itu selalu dimulai dari pernikahan. Makanya membangun sebuah peradaban itu tidak akan pernah lepas kecuali membangun dari keluarga. Karena ada tiga pilar peradaban itu. Membangun bagaimana madrasahnya, betul-betul dengan kurikulum yang jelas. Yang kedua membangun keulamaannya, ulamaannya harus betul-betul hanif, harus betul-betul lurus. Yang ketiga yaitu keluarga. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk membentuk peradaban. Tiganya-tiganya rusak. Jangan mengharapkan peradaban itu akan tegak. Kemenangan akan datang. Kejayaan akan kita peroleh. Kalau tiganya ini rusak. Ulamaannya sudah tidak hanif. Madrasahnya sudah memiliki orientasi kepada industri. Dan tidak lagi memiliki industri. Dan tidak lagi memiliki keinginan untuk melahirkan santri dan santriwati yang taat kepada Allah. Tapi orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dan keluarganya sudah rusak. Maka hati-hati. Tidak akan pernah kita mendapatkan kejayaan. Tidak akan pernah mendapatkan kebaikan pada agama kita, umat kita, bangsa kita. Kalau tiga pilar ini sudah rusak. Makanya ketenangan yang paling besar itu ketenangan yang kita rasakan bersama dengan keluarga kita. Sebenarnya, kalau setiap keluarga itu disikapi dengan ilmu. Dan tidak ada kerusakan pada perasaan kita, kesedihan yang paling mendalam. Kecuali kesedihan yang kita dapatkan dari keluarga kita. Dan itulah yang dinamakan dengan keluarga. Makanya maaf. Ketika kita sudah bicara tentang keluarga, tentunya kita bicara tentang masalah ketenangan. Karena salah satu fungsi di dalam pernikahan itu supaya kita bisa merasakan ketenangan. Dan ketenangan itu sebenarnya merupakan hajat setiap manusia. Ketenangan itu merupakan hajat setiap manusia ketika mereka menikah itu ingin mendapatkan ketenangan. Makanya sesungguhnya ketika pasangan itu sudah tenang, maka sesungguhnya dia akan mampu memberikan kualitas dalam hidupnya. Nah, ibu, kalau laki-laki sudah tenang, urusan rumahnya selesai dengan istri yang taat, dia bisa melejit potensinya. Anak-anak itu juga bisa. Anak-anak itu, ibu, akan melejit potensinya. Kalau urusan dia ketika melihat orang tuanya itu dalam kondisi tenang, harmonis, serukun. Maka sesungguhnya anak-anak itu juga akan ada di dalam hatinya itu ketenangan. Dan kalau dia sudah tenang, dia bisa maksimal pada kualitas hidupnya. Ketika dia tidak melihat banyak pertengkaran yang terjadi kepada bapak dan ibunya. Ada ruangan pada hati anak kita, di mana ruangan itu tidak akan pernah terbangun dengan baik. Sampai dia menjumpai bagaimana bapak dan ibunya itu memperlihatkan harmonisas, harmonis di dalam pernikahan. Ketenangan dalam pernikahan, kerukunan dalam pernikahan. Maka yang pertama kali merasakan ketenangan itu setelah bapak dan ibunya adalah sang anak. Karena di dalam rumah kita, ibu, ada hati selain hati kita dan pasangan kita yang senantiasa merasakan pertama kali ketika kita dan pasangan kita sedang ada masalah. Siapa yang pertama kali merasakan kalau kita sedang ada masalah dengan pasangan kita? Anak. Siapa pertama kali mata yang akan mengetahui kalau kita ada cekcok dan konflik dengan pasangan kita? Anak. Dan ketika anak itu melihat berbagai macam kerusakan, berbagai macam pertengkaran, pertikaian yang terus dia jumpai. Anak itu tidak selesai, ibu. Dan apa yang terjadi? Anak itu susah berkembang. Susah berkualitas. Kenapa bayang-bayang tentang orang tuanya itu menghanyuti, menghantui selama hidupnya. Dan itu menjadi masalah. Makanya maaf ya ibu. Setidaknya dalam dua bulan, satu bulan ini atau dua bulan terakhir ini. Setidaknya ada tiga orang yang datang dan ternyata masalahnya itu berkaitan tentang orang tua. Ada ibu-ibu yang datang kepada saya. Beliau menderita NCT, ibu. Kecemasan. Sehingga akhirnya beliau itu kalau sudah cemas, gemeter, tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Ternyata kita mendapati salah satu sebabnya itu apa? Beliau pernah kecewa dengan bapak dan ibunya. Terutama kepada bapaknya. Ibu dan bapaknya terlibat konflik. Lalu akhirnya sang anak dititipkan kepada sang budi. Supaya sang bapak dan ibu ini ketika bertengkar ini merasa tidak bersalah. Dititipkan kepada sang budi, akhirnya sang anak bertumbuh kembang. Difisit kasih sayang, bu. Karena yang dia inginkan itu mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dan dia mendapati bapak dan ibunya akhirnya pisah. Sang bapak akhirnya menikah kembali. Dan akhirnya dia punya hutang pengasuhan, bu. Dia tidak suka dekat dengan bapaknya. Dan setiap dekat dengan bapaknya, Memori buruk itu tergambar di pikirannya berputar-putar. Dan akhirnya menghasilkan apa yang terjadi dan menimpa kepada beliau. Bum, waktunya meledak, bu. Akhirnya beliau menderita anxiety. Dan ketika dibudah, Ternyata ada kaitannya dengan orang tua. Kita juga mendapati lagi, ada kisah lagi, bu. Ibu-ibu yang datang ke sini. Usianya sudah tidak lagi muda, Hampir menuju ke 60 tahun. Ternyata juga menderita anxiety. Sama, dia cemas. Ketika malam berdebar-debar. Ketika dibuka komunikasi pelan-pelan. Dialog pelan-pelan. Akhirnya terungkap bahwasannya dia melihat dan menjumpai bapak dan ibunya itu tidak rukun. Dingin. Bapaknya tidur di belakang, ibunya tidur di depan. Tapi yang dia jumpai, Bagaimana ibunya kalau ngomong sama orang lain, Ramah, akrab, harmonis. Bapaknya pun sama. Kalau ngomong sama orang lain itu rukun. Bapaknya juga supel. Tapi pertanyaan dia dari semenjak SD itu adalah, Kenapa ya kalau mereka sudah pulang ke rumah? Mereka tidak pernah bicara. Hal itu disangka biasa. Tapi ternyata itu tidak biasa. Sang anak ini merekam tiap waktu, tiap saat. Dari SMP, dari SD ke SMP, ke SMA. Sampai kuliah. Sampai beli punya keluarga. Sampai punya anak. Anaknya sudah mau nikah. Itu akhirnya terjadi. Dan ternyata, pada saat ketika usianya tidak lagi muda, Pecah bom waktu itu. Dan ketika ditelusuri, gitu. Karena kalau kita bicara dengan orang yang cemas itu, Kayak kita ngambil kutu di rambut. Pelan-pelan. Set, gitu. Benar. Dialognya pelan-pelan. Dan ternyata terungkap bahwasannya, Ternyata salah satu di antara pemicunya itu adalah, Ketika dia terlalu lama melihat ketidakharmonisan yang terjadi kepada bapak dan ibunya. Ini memberikan kepada kita arti, ibu. Makanya betul. Kalau Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Furqan 74. Yang kita sama-sama sudah menghafalnya. Makanya kita mendapati, Allah menyampaikan kepada kita. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, Yang kurrata ayun, meneduhkan jiwa kami, Anak-anak yang menjadi kurrata ayun. Dan ayat itu diberikan closing, ibu. Ayat itu diberikan penutup. Dan penutupnya itu memberikan perintah kepada kita untuk merenung. Apa penutup pada ayat itu? Wajah alna lilmuttagina imamah. Jadikanlah kami itu pemimpin bagi orang yang bertakwah. Kalau kita mau membedah secara korelasi, Apa korelasi dari permintaan kita, Supaya kita mendapatkan pasangan yang kurrata ayun, Tapi permintaan yang terakhir itu, Kita meminta supaya kita mendapatkan. Kita itu menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwah. Disitulah para ulama itu menerangkan, Karena dirimu, dan siapapun yang kamu cintai, Tidak akan pernah melesat itu kualitasnya, Tidak akan pernah menjadi pemimpin orang yang bertakwah, Tidak akan pernah menjadi leader dalam kebaikan, Kalau dia tidak mendapatkan pasangan-pasangan yang kurrata ayun, Di dalam pernikahan mereka. Jadi akibatnya itu apa? Kalau kamu tidak mendapatkan kurrata ayun, Kamu susah untuk melesat. Kalau kamu tidak mendapatkan pasangan yang kurrata ayun, Kamu susah untuk melejit. Karena ternyata kita mendapatkan perkataan para ulama, Semua pahlawan Islam itu ibu, Lahir dari keluarga-keluarga yang kurrata ayun. Sehingga ketika kita memahami ini, Rukunnya ibu dengan bapak, Itu bukan hanya untuk urusan hatinya ibu dan hatinya bapak, Tapi untuk anak-anak kita, Yang pertama kali akan merasakan nikmatnya. Bertengkarnya ibu dengan bapak, Itu bukan hanya ibu dan bapak yang bersedih. Yang pertama kali sedih sebelum ibu bersedih, Itu anak-anak kita. Makanya kadang-kadang jujur deh, Kita dapatkan. Anak-anak kita, Kalau melihat kita selaku orang tua, Rukun, bercanda, gojek, Biasanya anak-anak kita nanti akan mengambil handphone, Moto orang tuanya ketika lagi bersanda. Karena hadiah, Yang tidak dalam bentuk fisik, Yang dirasakan begitu indah oleh anak kita itu apa? Melihat orang tua mereka, Bisa pergi berdua pulang sambil bersanda. Itu sudah cukup mereka merasakan sebuah ketenangan. Kalau anak kita sudah tenang, Maka dia akan mampu memikirkan apa kualitas pada hidupnya, Ketika dia sudah mendapatkan ketenangan bernama rumah tangga. Makanya maaf ya, Itulah kenapa dalam Islam, Kita ini kalau mendapatkan kekurangan pasangan kita, Tidak diperbolehkan cerita kepada pasangan, Kepada anak. Kenapa Ustadz? Supaya anak kita itu bersih melihat orang tuanya. Jangan malah ketika kita lagi ada masalah, Lagi bertengkar, Sama suami kita, Anak kita, Mendapatkan suplai, Materi yang begitu berlimpah, Tentang kekurangan bapaknya. Sebenarnya mama itu tidak mau cerita, Tapi ya gimana ya, Ini mama harus cerita nih. Bapakmu itu, Masya Allah, Na'udzubillah, Mindalik gitu. Yang akhirnya sang anak itu, Dia akan begitu berat gitu. Akhirnya dia mungkin akan sulit untuk hormat kepada bapaknya. Kenapa? Karena terlalu banyak dia mendapatkan input dari orang tuanya, Tentang kekurangan bapaknya. Sebagaimana bapaknya ketika lagi bermasalah dengan istrinya, Lalu dia ngajak anaknya makan, Lalu dia menceritakan kekurangan ibunya. Padahal anak kita tidak ada kebutuhan tentang materi kekurangan dari pasangan kita. Kenapa Islam itu menegaskan bahwasannya tidak boleh menceritakan kekurangan pasangan kepada anak? Karena anak itu lembaran putih. Biarlah lembaran putih itu dia melihat bapaknya itu dengan sosok yang dia cintai, Dan biarlah anaknya itu melihat sosok ibunya itu yang dia kagumi dan dia takziming. Kenapa? Karena dia melihat sang bapak cinta kepada istrinya, Sang istri takzim kepada suaminya. Dan itu akan menjadi sebuah ketenangan. Makanya sekali lagi, Ternyata bertengkarnya kita dengan pasangan, Itu bukan hanya tentang kita, Tapi tentang anak-anak kita yang terluka. Sebelum hati kita merasakan sedih tentang pertengkaran kita, Ada anak kita yang bersedih. Sebelum kita terluka dengan pertengkaran kita, Ada anak kita yang terluka. Dan kalau mereka sudah tidak mendapatkan rumah itu tenang, Jangan salahkan. Kalau mereka mencari ketenangan di luar rumah, Dan akhirnya mereka membangun loyalitasnya kepada teman-teman geng dan bestinya. Lebih besar. Kenapa? Karena sesungguhnya, Sang bapak dan ibu, Tidak pernah memberikan input ketenangan kepada perjalanan hidupnya, Ketika bertambah dewasa. Jadi terkadang ibu, Bukan anak yang salah. Kita yang salah. Tapi tidak pernah mau merasa disalahkan. Kadang-kadang bukan anak yang durhaka. Kita yang durhaka. Kita marah-marah gitu sama bapaknya anak-anak di depan anak-anak. Kita jatuhkan ke rumah matanya. Kita ngomong, kita buntak suami kita di depan anak-anak ngeliatin. Mungkin diem. Tapi dia akan mencatat itu dengan detail dan bisa jadi memori itu tidak akan pernah dia lupa. Ada seorang bapak, Lalu dia kecewa sama istrinya pada satu pagi, Lalu dia buntak-buntak istrinya di depan sang anak. Mungkin anak ketakutan karena bapaknya sudah marah. Tapi di dalam hatinya akan tergores. Dan itu bisa menjadi trigger dan pemicu ketidaknyamanan yang dia jumpai dari bapak dan ibunya. Mungkin bapak ibunya sibuk dengan perasaan mereka masing-masing. Dan tidak pernah menghargai posisi mereka yang hadir di antara bapak dan ibunya. Makanya ibu dan bapak, perhatikan. Kita mendapati di dalam doanya itu mendoakan pasangan lebih dulu daripada mendoakan anak. Kenapa kita mendoakan pasangan dulu, Ustaz? Ya karena kebaikan anakmu itu tergantung kamu sama pasanganmu dulu. Kalau kita mendoakan anak dulu, Tapi kita akhirnya lalai mendoakan pasangan kita, Maka ketidakbaikan kita dengan pasangan susah anak kita. Itu akan baik. Maka ini yang menjadi salah satu hal materi Yang membuat kita betul-betul memahami. Ternyata. Kerukunan kita itu Ada sebuah hati yang merasakan bahagia. Yaitu adalah anak keturunan kita. Setelah kita memahami, Ternyata antara kita dan pasangan kita, Itu ternyata Masya Allah ya anak kita yang paling merasakan. Saya ingin menyampaikan di antara ilmu pernikahan yang sama-sama kita belajar. Saya juga bukan orang yang pengalaman. Tapi juga kita belajar dari ilmu dan kita belajar pula dari setiap kesalahan kita. Kita pada kesempatan hari ini, tadi Pungkodimahnya. Kita belajar materinya pada kesempatan hari ini adalah, Materinya adalah bukan hanya sekedar mahabdha, Tetapi adalah mahabdha. Kita tampilkan materinya. Bukan hanya sekedar mahabdha, tapi adalah mahabdha. Yang pertama, yang kita mulai adalah, Kita tentunya sangat memahami betul. Kita tentunya harus paham. Bahwasannya ketenangan suami istri itu merupakan sumber energi untuk setiap anak kita yang tercinta. Jadi energinya anak kita itu diperoleh bukan hanya dari faktor makanan, Tapi salah satu diantara energi yang kita bisa berikan kepada anak kita itu adalah ketenangan suami istri. Kerukunan, keharmonisan, saling mengalah, saling memaafkan diantara pasangan suami istri. Maka dipastikan Ibu, bahwasannya itu merupakan energi terindah yang dirasakan getaran-getarannya oleh dinding jiwa anak kita. Ibu kalau punya sifat memaafkan untuk suami, Maka yang merasakan anak, Bu. Kalau Ibu memiliki sifat kelapangan dengan kekurangan suami, Ketika Ibu paham bahwasannya sang suami tidak sempurna, Sebagaimana Ibu tidak sempurna, Maka ketenangan Ibu menghadapi kekurangan suaminya itu dirasakan pertama kali Oleh setiap hati anak-anak kita di dalam rumah kita. Ini kita harus sepakat dulu. Makanya akhirnya ketidakrapian suami istri, Siapa yang pertama kali merasakan akibat pahitnya itu adalah anak kita tercinta, Bu. Makanya kalau ada anak misalkan ditanya di dalam sebuah riset ataupun penelitian, Anak itu kalau ditanya apa momen yang paling tidak bahagia di dalam rumah, Biasanya jawaban mereka selalu seragam dan selalu satu frekuensi. Kondisi yang paling tidak enak di dalam rumah itu adalah ketika melihat papa dan mama bertengkar. Ibu kan dulunya pernah jadi anak, ya atau tidak? Apa momen yang paling tidak kita sukai? Kalau bapak dan ibu kita bertengkar kan? Dan biasanya memorinya tidak akan pernah mudah hilang di dalam pikiran dan hati kita. Saya contohnya. Saya ini, Alhamdulillah sekali, Lahir dari bapak dan ibu yang rukun mayoritas waktunya mereka. Mereka rukun di masa tua juga rukun, Sampai mereka saling berpegi, Sampai di antara mereka menuju kepada alam barizah. Tapi, Ibu, Saya ini pernah, Pada waktu kelas 2 SD, Melihat langsung bertengkaran bapak dan ibu saya. Sekali-kalinya, seumur hidup saya. Kelas 2 SD berarti saya umur 8 tahun. Berarti kalau saya sekarang umurnya 45, Walaupun kelihatan 44 ya, 45, Jangan terlalu tegak. 45 dikurangi 8 itu berapa? Berarti 37, 38, 37. 37 tahun yang lalu. Tapi memori itu tidak pernah saya lupa. Ibu saya habis nyuci baju, Terus beliau ke dapur, Bapak pulang dari kantor. Entah apa yang mereka bicarakan, Mereka berteriak, Ibu juga berteriak, Lalu akhirnya Bapak pergi selama 2 hari. Itu sekali-kalinya Bu. Dan setelah itu tidak pernah mereka bertengkar. Secara lesan di depan saya. Setelah itu kalau mereka bertengkar itu biasanya mereka diem-dieman, Silent treatment. Kalau ibu saya sudah ngomong, Bilang sama Bapakmu. Ini bertengkar. Kalau Bapak saya sudah ngomong, Bilang itu sama ibumu, Sudah selesai enggak masakannya? Saya nanya, Bu, Bapak nanya. Masakannya sudah selesai belum? Nanti ibu saya bilang sama Bapakmu belum? Saya itu kadang-kadang saya kayak tukang pos di rumah. Maka itu biasanya mereka bertengkar. Tapi, Pertengkaran silent treatment itu saya enggak pernah ingat. Tapi, Pertengkaran lesan itu selalu saya ingat. Dasternya ibu saya masih saya ingat sampai sekarang. Bajunya Bapak saya pakai t-shirt saat itu, Pakaian putih. Bespanya piyakyo yang warna abu-abu masih saya ingat. Dan pertengkaran sekali-kalinya, Seumur hidup saya melihat mereka bertengkar. 37 tahun lalu. Tapi itu enggak pernah saya lupakan. Karena memang kodarullah Bapak dan Ibu orangnya itu lembut, Jadi jarang bertengkar sebenarnya. Sekali-kalinya pernah keplekset bertengkar. Itu sudah cukup menjadi pembuktian kepada kita. Suami istri itu kalau sudah bertengkar, Tentunya yang pertama kali merasakan sakit. Dan sempit dadanya adalah anak kita. Saya kalau tanya sama ibu, Pasti momen ketika dulu mungkin ibu pernah melihat Bapak dan ibunya bertengkar. Mungkin sampai sekarang tidak akan pernah lupa. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasannya ternyata disitulah kita harus paham. Membangun dan merayakan cinta pada kehidupan kita itu penting. Karena setiap kita nanti merasakan ketenangan bersama dengan pasangan kita, Maka sesungguhnya kita sedang merencanakan kebaikan dan kualitas untuk anak kita. Setelah kita paham bahwasannya kebutuhan kita terhadap pernikahan dan ketenangan itu sangatlah besar. Terutama kalau kita memang sayang sama anak, Maka yang kita harus upayakan itu adalah merayakan cinta kita Dengan sebuah ketenangan dan keharmonisan bersama dengan pasangan kita. Karena yang mengingat kita dan melihat kita itu adalah anak-anak kita. Disinilah kita ingin membahas pada kesempatan ini. Di dalam membangun rasa cinta itu disitu ada kata mahabdha, ada kata mawadha. Ustadz, kalau saya harus membangun ketenangan bersama suami, Disitu kan ada cinta, cinta itu mahabdha. Maka kita menyampaikan bahwasannya di dalam kita pernikahan yang kita harus fahami. Ada yang namanya mahabdha, ada yang namanya mawadha. Dan keduanya itu berbeda. Dan hasilnya pun nanti akan berbeda. Ketika kita nanti mengetahui bagaimana mengiris perbedaan antara mahabdha dengan mawadha. Perhatikan tulisan itu, Ibu. Mahabdha itu apa? Selama ini kita mengatakan bahwasannya kekuatan paling besar kita bersama dengan pasangan kita itu kan cinta. Cinta itu biasanya disebut dalam bahasa Arab dengan kata apa? Mahabdha. Makanya kan banyak istri menamakan suaminya dikontaknya dengan kata hubi. Itu kalau lagi seneng aja, nanti kalau lagi ngambut juga diganti. Maka mahabdha itu apa? Mahabdha itu kecondongan hati untuk menyayangi seseorang sebatas pada urusan dunia semata. Makanya mahabdha itu umum, Ibu. Mahabdha itu dirasakan siapapun. Mau beriman, tidak beriman, itu bisa merasakan mahabdha atau tidak? Bisa. Nikah dan tidak nikah, bisa merasakan mahabdha? Bisa. Anak SMA dan anak baru kuliah bisa merasakan mahabdha? Bisa. Bahkan Romeo dan Juliet. Walaupun saya tidak suka dengan figur dua orang ini. Tapi Romeo dan Juliet itu disebut sebagai simbol cinta. Itu betul. Itu namanya mahabdha. Walaupun berakhir tragis dengan mati bunuh diri. Itu mahabdha. Cinta. Tapi apakah memang di dalam kita menikah itu yang dibutuhkan hanya mahabdha? Emangnya betul bahwasannya kita sering mendengar di televisi bahwasannya biarkan cinta yang menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Cinta kok menyelesaikan masalah? Tidak bisa. Ada tidak orang yang saling mencintai tetapi mereka terpisah dan tidak pernah tersatukan dalam pernikahan? Banyak. Makanya orang-orang yang nulis sinetron itu sebenarnya suruh ngaji di salam ilang. Karena memang tidak bisa itu. Namanya cinta menyelesaikan masalah. Biarlah cinta yang menemukan jalan keluarnya. Tidak bisa. Tidak bisa mas. Tidak bisa. Fernando tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Cinta itu merupakan bagian dari sebuah rasa. Dan tetapi yang menyelesaikan masalah itu bukan mahabdha. Tapi yang menyelesaikan masalah itu Allah yang menggenggam dan menitipkan setiap rasa dan setiap cinta pada hati manusia. Dan kita mengerti bahwasannya mahabdha itu kecondongan hati untuk menyayangi pada urusan semata-mata urusan duniawi. Itu mahabdha. Tapi pertanyaannya di dalam surat Ar-Rum 21 Allah menyebutkan kata mahabdha atau mawadda? Mawadda. Loh kenapa Allah menyebutkannya kata mahabdha? Mawadda. Pertanyaan kita, karena kita pembaca Al-Quran, kenapa Allah itu menyampaikannya mawadda? Bukan mahabdha. Kenapa kita kalau menjumpai orang ketika menikah, kita mengucapkan sakinah mawadda dan bukan sakinah mahabdha? Iya kan? Berarti selama ini ngomong, gak ngerti ma'an hanya. Makanya ngaji. Udah deket aja pindah rumahnya sini aja. Biar ngaji terus. Maka sesungguhnya kita mengucapkan sakinah mawadda dan warahman. Lalu apa bedanya Ustadz antara mahabdha dengan mawadda? Supaya ketika kita mengetahui kenapa Allah menggunakan kata mawadda dan pertanyaannya. Apa bedanya dengan mahabdha? Lalu nanti kita bertanya. Rumah tangga saya mahabdha atau mawadda? Maka mawadda itu disampaikan oleh para ulama. Next. Mawadda itu adalah sebuah kekuatan konsep tertinggi rasa cinta yang mendorong ia kepada orang yang dia kasihi menuju kepada syurga. Itu namanya mawadda Bu. Itu namanya mawadda. Jadi konsep tertinggi cinta dalam Islam itu bukan mahabdha. Tapi konsep tertinggi dalam cinta itu namanya mawadda. Mawadda itu apa? Konsep tertinggi dalam cinta untuk mendorong orang yang ia cintai menuju kepada syurga. Itu namanya mawadda. Cintanya dalam, saking begitu dalamnya. Dia tidak ingin ketemu di dunia tapi ingin berjumpa kembali di akhirah. Itu namanya mawadda. Makanya kalau ada bapak ibu bertengkar lalu akhirnya dua-duanya emosi dan berkata, Moga-moga nanti di akhirat tidak ketemu kamu. Nah itu bukan mawadda. Karena konsep tertinggi dalam rasa cinta itu apa? Mawadda. Cintanya itu mendalam. Lalu diikat oleh Allah cintanya. Saling membutuhkan dalam taat, saling berhajat dalam ibadah dan keinginannya untuk menuju kepada syurganya itu besar. Dan itulah yang disebut dengan mawadda. Orang yang mahabah belum tentu mawadda. Tapi orang yang mawadda pasti mahabah. Sehingga ketika kita dalam kehidupan ini kalau hanya menghiasi rasa cinta ketika kita menikah, mengerjakan perkara-perkara misalkan kita rekreasi, ketika kita liburan, itu hanya mahabah. Tapi ketika kita dalam pernikahan itu bukan hanya menghiasi dengan mahabah, tapi sudah saling mengingatkan kepada ketaatan. Maka itulah yang disebut dengan mawadda. Dan mawadda itu merupakan perkara yang akan membantu Allah. Akan dibantu sama Allah. Diberikan pertolongan kepada setiap orang ketika mereka sudah memberikan konsep cintanya itu mawadda. Nanti kita akan sampaikan bahwa itu. Tapi kita bedakan dulu antara mahabah dengan mawadda. Ada pasangan saling cinta, tidak bisa pisah. Bahkan mereka tiap pagi lari, tapi istrinya pakai celana pendek. Misal, bukan berarti kita lebih baik. Misal, contoh saja. Maka istrinya itu tidak menutup angroh. Suaminya mencintainya. Itu mahabah atau mawadda? Itu mahabah. Ketika ada suami istri, lalu mereka janjian untuk makan malam di satu restoran. Mereka akhirnya merayakan bagaimana pertemuan mereka. Mereka saling mengingat bagaimana perjumpaan mereka pertama kali. Tapi hanya sebatas itu. Itu mahabah atau mawadda? Itu mahabah. Adapun mawadda itu adalah konsep yang lebih tinggi daripada konsep sekedar, daripada konsep sekedar mahabah. Ketika ada seorang suami, ketika melihat rambut aurat istrinya itu kelihatan, lalu dia mengatakan dan berbisik kepada istrinya. Dek, ma? Rambutnya kelihatan. Langsung dia rapikan. Itu mawadda. Ketika bapak dan ibu, lalu akhirnya duduk bareng-bareng, lalu ketika sang suami berkata, atau istrinya berkata, Mas, kamu kan tiap hari sholat di masjid. Iya. Buat sekali-kali, setelah sholat di masjid, sholat isya, pulang, langsung pulang. Ngimamin aku dong, sholat isya-nya dua kali. Boleh gak sholat isya dua kali? Boleh. Yang pertama itu menjadi wajib, yang kedua itu menjadi sunnah. Maka sesungguhnya ketika kita akhirnya ada laki-laki, dia sholat isya-nya di masjid, langsung cepat pulang, lalu ngimamin istrinya ketika di rumah. Itu namanya mawadda. Dan mawadda itu hal yang indah. Kenapa? Karena kita tidak melulu merasakan hanya masalah cinta. Tapi kita membawa konsep cinta kita menuju kepada tempat terindah dalam kehidupan untuk merayakan cintanya kita bersama pasangan kita. Yaitu adalah di syurga dengan kata mawadda itu. Banyak orang, itu terkadang hanya mahabbah. Tapi belum tentu dia mawadda. Sehingga akhirnya dia menikmati aja perjumpaannya, pertemuannya, tapi tidak pernah ada kajian, tidak pernah membaca Quran bareng-bareng, tidak pernah sholat malam bareng-bareng. Mungkin orang-mungkin orang-orang itu rukun tidak pernah bertengkar, tapi konsep cintanya hanya sebatas mahabbah. Orang yang hanya mencintai mahabbah, itu masih banyak cobaan yang nanti akan dihadapi. Makanya Masya Allah, saya itu pernah nanya sama ibu saya begini, Ibu, apa doanya ibu yang saya tidak pernah menyadarinya? Lalu saat itu, ibu saya itu ngomong, ada dua doa ya, yang kamu itu mungkin tidak menyadarinya. Apa itu ibu? Ibu saya berkata, yang pertama, ibu itu berdoa, selalu berdoa. Semoga Mas Yusar dan Mbak Risma wafat sebelum ibu wafat. Saat itu mungkin kisah ini pernah saya sampaikan. Saat itu saya nanya sama ibu, kenapa ibu gitu? Ya supaya ibu menuntaskan setiap tugasnya dan pekerjaan yang Allah gerikan kepada ibu. Dan ibu menepati janjinya. Kelihatannya kok Masya Allah gitu tenang gitu. Allah nitip, lalu saya kembalikan keduanya, lalu siap-siap-siap, lalu saya siap-siap untuk kembali kepada Allah. Saat itu saya megang pahanya ibu, enggak lah ibu panjang umur, Insya Allah, Mas Yusar dan Mbak Risma panjang. Dan saya tahu betul, doanya ibu yang pertama tidak dikabulkan. Kakak saya, perempuan, meninggal enam tahun setelah ibu. Kakak saya masih Yusar, sama saya, masih hidup sampai sekarang. Di situ kita mendapati bahwasannya, ada kata-kata yang selalu saya soroti. Ibu ingin menepati janjinya sama Allah. Jadi kata-kata itu yang seling saya pakai gitu ya. Hidup kita itu sebenarnya sedang menepati janjinya sama Allah. Ada yang kedua. Yang kedua apa ibu? Yang kedua itu ibu selalu meminta gitu. Kalau boleh, ibu tidak ingin wafat setelah bapak. Kalau bisa wafatnya sebelum bapak. Saya tanya kepada ibu, kenapa ibu gitu? Karena ibu tidak bisa membayangkan bagaimana nanti beribadah tanpa ada bapakmu. Karena ibu terbiasa sholat malam bareng, ngajinya bareng, kemana-mana bareng gitu. Jadi ibu tidak bisa membayangkan kalau sudah tidak ada bapak. Biarlah ibu meninggal dulu. Karena saya tahu bapak itu pasti kuat setelah ibu meninggal dunia. Dan untuk yang kedua ini, Allah kabulkan. Ibu meninggal lima tahun sebelum bapak. Tapi dari percakapan itu, saya paham betul bu. Saya merasa ditampar dengan kata jawaban dari ibu. Saya selalu menyangka konsep tertinggi dalam kehidupan manusia itu cinta. Tapi dari percakapan dan dialognya ibu saya dengan saya, saya baru tahu, konsep tertinggi itu bukan cinta. Konsep tertinggi itu ketika kita dijadikan hatinya sudah satu klop dengan pasangan kita, lalu kita menjalani ketaatan, dan kita tidak bisa membayangkan ibadah tanpa kehadiran dirinya. Sebagaimana botol, ketemu dengan tutup yang pas. itulah yang dinamakan dengan konsep tertinggi pada masalah cinta. makanya kan saya sudah sering menyampaikan kan ibu, bagaimana bapak saya setelah ibu meninggal dunia hari Senin, seminggu beliau tidak tahajud. Saya tidak bermaksud mencucikan siapapun di hadapan Allah. Banyak orang lebih soleh. Tapi saya cuma cerita yang saya tahu. Bapak saya itu seminggu tidak solat tahajud. Sebagai anak yang tahu bagaimana bapak itu rajinnya solat tahajud setiap malam, kan saya nanya sama bapak, kok bapak tidak tahajud? Bapak saat itu menyampaikan jawaban. Bapak bukannya tidak tahajud, bapak belum siap. Kalau nanti bapak tahajud, lalu bapak salam, yang biasanya ibu mau di sebelah kanan, pakai sajadah biru, saya tahu sajadahnya ibu memang biru, pakai mengkena putih. Dan itu tidak lagi bapak lihat ketika solat tahajud. Kasih waktu bapak untuk bisa menatah hati. InsyaAllah. Saya lihat, itulah yang dinamakan dengan sebuah konsep tertinggi dalam masalah cinta. Yaitu mawad. Kita terkadang hanya menghiasi pernikahan kita itu hanya sekedar mahabd. Solat malamnya kita, yang paling terakhir bersama dengan pasangan kita, tahun 2019 ganti presiden. Dan presidennya tidak ganti-ganti sampai sekarang. Itu terakhir kali. Terkadang kita membaca Al-Qur'anya sudah begitu lama. Maka kalau kita hanya bertemu, berjumpa, makan di luar bersama, lalu liburan ke tempat yang kita tuju bersama, itu sekedar mahabd. Dan mahabd itu tidak menjanjikan kebaikan dan pertolongan apapun di sisi Allah. Hanya mawad yang bisa memberikan kepada kita pertolongan. Saya punya teman, ibu. Teman saya ini hafal 15 juz. Lalu ketika menikah, istrinya hafal 30 juz. Istrinya santriwati. Belionya LC dari fakultas syariah. Ketika mau menikah, saya termasuk yang agak ngodain beliau. Antum yakin nih istri Antum 30 juz. InsyaAllah. Antum hafalannya baru 15 juz ini. Ya tidak apa-apa. Nanti kalau Antum ngebumin, Antum muter-muter 15 juz ini. Nanti istri Antum ngeluh. Mas masih 15 juz saja kita. Tidak apa-apa lah. Nanti saling melengkapi. Saya punya ilmu-ilmu alat yang lainnya yang dia tidak miliki. Dia memiliki sesuatu yang saya tidak miliki. Dua tahun saya pisah dengan beliau. Ketemu lagi dengan beliau. Teman saya ini dari 15 juz sampai 30 juz. Jadi ternyata saya tanya. Saya tidak menduga kalau dia nyator hafalan itu sama istrinya. Saya tanya. Ya kamu hafalnya di pondok mana? Sama kiai siapa? Ustadz siapa? Tahu enggak? Saya menghafalkannya sama istri saya. Jadi setiap habis mahrib dan isyak nyator hafalan. Jadi mungkin istrinya itu kalau habis subuh gitu. Duduk bersih lah. Sini nyator. Nyator. Sini nyator. Itu mawadah atau mahabah, Bu? Mawadah. Wah saya tidak bisa Ustadz kalau 30 juz. Mawadah itu tidak selalu 30 juz. Ibu nyator hafalan surat Al-Quran itu mawadah itu mawadah. Walaupun kebangetan ya. Tapi itu mawadah. Maka kenapa kita itu harus mawadah, Ustadz? Karena mawadah itu yang menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Maaf ya, Bu. Nikah itu fitnahnya banyak atau tidak banyak? Banyak. Musibahnya banyak, balaknya banyak. Kadang itu tak pergi, tak dijemput, pulang, tak diantar. Tapi meninggalkan kerusakan yang luar biasa di dalam pernikahan kita. Karena apa? Karena fitnah itu bisa datang ketika kita tidak menyadari apapun. Itu namanya fitnah dalam pernikahan. Ada salah satu jamaah itu cerita sambil sedih, Beliau. Nikah 25 tahun. 25 tahun. Lalu akhirnya sang suami, Kodarullah, itu kalau habis maghrib sama Isya itu tidak mau langsung pulang. Niatnya mulia, ingin untuk nunggu Isya. Tapi justru antara Isya dengan maghrib, dengan Isya, dia ketemu perempuan, dia jatuh hati sama perempuan itu. Dinekahi lah perempuan itu tanpa memberitahu kepada istri pertamanya. Lalu ketika sang istri tahu tentang pernikahan itu, akhirnya mereka pisah. fitnahnya muncul antara maghrib dan Isya. Ini kalau dibuat judul sinetron, bagus banget ya. Antara maghrib dan Isya, maut. Mungkin gitu. Wah, ibu-ibu sudah mulai curiga nanti. Suaminya nanti minta izin. Mah, nunggu Isya. Jangan pulang. Tapi di situ kita mendapati fitnah itu bisa datang kapan saja. Makanya kita nuang dapati sampai ada namanya ipar adalah maut. Hadisnya ada, filmnya juga ada, based on true story. Itu sudah cukup membuka mata untuk kita. Bahwasannya terkadang orang yang tidak pernah kita anggap sebagai fitnah pun bisa menjadi fitnah besar pada kehidupan kita berkeluarga. Kalau kita tahu fitnahnya begitu banyak, balaknya begitu banyak, musibahnya begitu bertubi-tubi dalam pernikahan, kalau kita tidak melandasi dan melapisi pernikahan kita dengan mawadah, pertanyaannya sederhana. Terus atas alasan apa Allah harus menolong pernikahan kita? Dan itu jadi teguran untuk kita semua. Dan itu jadi teguran untuk kita semua. Karena itu yang terkadang kita tidak menyadarinya. Saya kenal Dika, kalau misalkan Dika ini tidak pernah deket sama saya, terus dia tidak pernah memperkenalkan namanya saya Dika Ustadz, terus dia mungkin mem-backup saya, mungkin menyertai saya. Mungkin tidak kalau ada Dika ada musibah saya menolongnya. Mungkin saya menolong, tapi mungkin tidak sepenuh hati. Tapi kalau Dika ternyata orangnya tak zim, hurma, selalu menolong mem-backup saya, kalau saya ke pamulang selalu, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saya dalam kegiatan yang saya kerjakan, tiba-tiba Dika ada masalah. Kira-kira saya menolong Dika atau tidak? Saya menolong, Bu. Karena menolong itu juga punya sebab. Jadi kalau misalkan kita minta tolong sama orang, kalau orangnya tidak mau menolong, kita tidak usah nyalahin orang itu. Mungkin kita yang terfeksi. Mungkin kita dulu sering tidak perhatian sama dia. Ya memang betul. Tidak usah nyalahin orang. Maka sama itu analogi sederhana, Bu. Nah kalau kita dan suami kita, tidak pernah kita mengingatkan suami kita, tidak pernah kita menjalankan ketaatan bersama suami kita. Dan visi kita bukan menuju visi syurga, tapi hanya untuk dunia yang semata. Yang penting tidak bertengkar. Hanya itu saja tujuan dan visi kita berkeluarga. Yang penting tidak bertengkar aja. Sudah Alhamdulillah Ustaz. Ya mungkin keluarga mau baik-baik saja. Tapi kamu mungkin tidak akan selamat ketika fitnah dan karang akan merobik makhluknya pernikahan. Itu yang membuat kita harus nantiasa membutuhkan ibadah. Pernikahan yang dilandasi dengan ibadah bersama memang lelah. Tapi pernikahan tanpa dilandasi dengan ibadah itu lebih melelahkan. Ustaz kalau saya harus mengingatkan lelah. Ya memang lelah. Menikah dengan ibadah itu lelah. Tapi pastikan fix dan kenung fombok. Nikah tanpa ibadah itu pasti lebih lelah. Karena berbagai macam hal akan kita dapatkan dan kita peroleh menjadi ujian dan balak yang tidak ada putus-putusnya hadir pada kehidupan kita. Jadi lelahnya kita ngajak dia untuk mecah Quran. Lelahnya dia, lelahnya kita untuk mengunin anak. Lalu kita bawa gendong untuk sholat subuh. Lelah. Tapi lebih lelah lagi kalau anakmu tidak pernah ke masjid. Itu lebih lelah. Mahabah itu lelah. Mawadah juga lelah. Tapi mawadah itu menjadikan positioning namamu dan pasanganmu dikenal sama Allah. Jadi kita hanya paham di sini. Jadi namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar merayakan festival rasa cinta ketika laki-laki itu yang telah saya taksir. Semenjak SMA akhirnya menjadi keluarga saya dan suami saya. Bukan hanya itu. Lebih daripada itu. Makanya mawadah itu cinta yang mendeaklam sekali. Tetapi disertai dengan keinginan untuk beribadah kepada umumnya. Makanya jawaban umudardah itu menggambarkan mawadah. Umudardah itu suaminya siapa namanya? Abu Dardah. Pinter sekali. Alhamdulillah tidak menjawab Abu Lahab. Ada seorang wanita, sahabat wanita umudardah ketika meninggal. Beliau ini wanita yang terkenal kecantikannya, kesulihannya. Akhirnya banyak para sahabat melamarnya. Termasuk yang melamarnya itu sahabat Muawiyah. Ketika dilamar sama sahabat Muawiyah, Seorang sahabat yang gagah, keturunan Quresh, Pembesar Quresh di kota Mekah, Dan sahabat besar juga. Maka umudardah itu menolak. Muawiyah itu kaget loh. Orang semacam diriku ditolak. Lalu nanya, kenapa kamu menolakku? Jadi laki-laki kalau ditolak, boleh nanya alasannya. Ya misalkan, Kok saya ditolak? Kurang tanpa napa? Saya, ya. Kalau itu si lebay sih. Tapi Muawiyah nanya, kenapa kamu menolak? Jawaban dari umudardah itu adalah, Bukan aku menolakmu, Wahi Muawiyah, Tetapi aku ingin bersama dengan abu dadah di syurga, Karena aku ingat perkataan Nabi, Istri akan bersama dengan suaminya yang terakhir, Dan cukuplah abu dadah menjadi suamiku terakhir dunia dan akhirat. Itu mawadda. Paham ya? Jadi mawadda itu merupakan perkara yang sangat fundamental pada kehidupan penikahan kita. Ketidak solatan suami kita, Berbulan-bulan di masjid, Itu namanya sudah merusak mawadda kita sebenarnya. Dan yang kita khawatirkan apa? Kalau sudah hati jauh dari Allah, Petikan api sepercik pun akan membakar semua. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Paham? Sampai disini ibu? Ya. Maka ketika kita memahami bahwasannya mawadda itu menjadi salah satu hal fundamental pada pernikahan kita, Maka kita harus paham, Ustadz, saya ingin menjadikan rumah tangga saya mahab, Bukan hanya mahabah, Tapi menjadi mawadda. Tapi ingat, Kaedahnya ini. Lihat. Rumah tangga nubuah itu adalah yang tidak tegang dan tidak kaku. Artinya, Kalau ibu-ibu pada kesempatan ini, Akhirnya sudah mulai belajar. Ya Allah, Saya ingin mawadda, Dan tidak hanya sekedar menjadi, Tidak hanya sekedar menjadi mahabah. Ingat ya, Jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku dan tegang. Sehingga akhirnya nanti ketika ibu-ibu pulang ke rumahnya, Langsung ibu itu tegang. Sini mas. Awalallahu ta'ala fil quranil kan. Jangan. Dan janganlah keinginan kita ketika kita ingin merubah dari mahabbah menuju kepada mawadda. Itu berarti bahwasannya kita tidak menghargai prosesnya. Jangan suka mengukur ukuran sepatunya ibu dengan ukuran sepatu suami. Ya memang betul. Tidak usah. Tidak usah. Ngaji. Ngajinya hanya Sabtu. Itu pun ngantuk. Sehingga terkadang ada seorang suami itu, Istri itu kayak mobil formula F1. F1. Tapi suaminya itu kayak mikrolet tambun Bekasi. Kadang-kadang memang begitu. Saya tidak mau ketika saya menyampaikan mawadda ini. Setidaknya ada dua yang saya tidak mau. Yang pertama, ibu nanti akhirnya apa? Menghakimi keluarga orang lain. Dik, kelihatannya keluargamu itu mahabbah. Dik, wadah-wadahnya. Tidak usah. Tidak usah kayak gitu. Tinggalkan itu. Gaya-gaya jamaah dulu yang suka menghakimi-menghakimi. Tidak usah. Itu yang pertama. Jangan kayak gitu ya. Terus buat status. Alhamdulillah keluarga ku mawadah. Tidak usah. Kalau kata anak saya nomor 6 itu. Sombong. Kata Basim. Nanti kita lagi datang. Yang kedua, yang kita harus pahami adalah ketika kita ingin menjadikan keluarga kita. Ya Allah, ternyata keluarga saya selama ini mahabbah. Oke, keluargamu selama ini mahabbah. Saya ingin naik giginya. Saya ingin upgrading menuju mawadah. Saya pesan. Untuk diri saya. Dan untuk kita. Jangan tegang dan kaku. Nabi, keluarganya itu Nabi penduduk syurga. Apakah Nabi itu tegang? Nabi. Nabi bercanda. Nabi tidak setiap hari ngomong sama Aisyah. Kala Allah Ta'ala, wahai Aisyah. Duduk. Kala Allah Ta'ala, wahai Aisyah. Nabi. Coba ibu bisa bayangkan. Nabi lomba lari dengan ibu Nabi Aisyah. Lomba lari dengan ibu Nabi Aisyah. Ketika dalam peperangan, lalu para sahabat. Sana, kalian ke depan dulu. Ya, Rasulullah bagaimana engkau? Biar saya sama Aisyah dulu sebentar. Para sahabat tahu. Nabi ingin berdoa dengan ibu Nabi Aisyah. Para sahabat ke depan. Nabi, kamu lihat titik itu, wahai Aisyah. Ayo, kita lomba lari. Pemimpin syurga. Ditakutin Romawi. Ditakutin Persia. Orang yang paling bertakwa di atas muka bumi. Yang tidak ada yang mengalahkan ketakwaannya. Lomba lari dengan ibu Nabi Aisyah. Itu menggambarkan kepada kita itu apa? Menggambarkan kepada kita bahwasannya membangun keluarga mawadah itu tidak kaku. Dan bukan hanya semata-mata kita nyampaikan link-link kajian tiap hari kepadanya. Sampai DM-nya dia itu penuh dengan link istrinya. Malah curhat di sini tidak dibuka juga. Sudah tahu salah malah. Tidak dibuka juga. Aduh, sabar saya. Udahlah bu, pulang-pulang aja ke mawadah. Jadi ternyata kita pun harus tahu dalam proses kita untuk membangun dari mahabbah kepada mawadah itu. Jangan sampai kita salah teknis. Nyirimin link, nyirimin kajian. Sehari dua belas kali ibu. Padahal maaf ya. Kajian kalau terlalu lama bosan atau tidak bosan? Bosan khutbah Jumat itu yang paling abdol. Yang lama itu yang pendek. Pendek. Lalu kenapa ibu harus menyelesaikan isulahnya Nabi? Setiap ada kajian Ustadz. Hak-haknya istri. Share. 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 Buru-buru. Whatsapp anaknya. Nah, downloadin kajian ini. Pecah-pecah. Buat buat apamu tahu dan dengar. Ya enggak gitu juga. Ini yang ketawa-ketawa ini yang harus banyak istighfar dan. Habis ini itu tempat uduh. Selatau ada dua rekat. Jangan gitu. Maka nikmatin prosesnya dulu. Kenapa terkadang kita diberikan suami yang terkadang tidak sesuai dengan ukuran sepatu kita? Loh, kalau ukuran suamimu itu langsung sama dengan ukuran sepatumu dalam pemahaman agama dan pengamalannya. Lalu dari mana kamu dapat pahala kesabaran? Karena sabar tertinggi itu dapat pahalanya dari pasangan kita. Paham ini? Nah, termasuk salah satunya proses kita menjadikan dari mahabbah menuju kepada mawadah itu apa ibu? Perhatikan bahasanya dan love language-nya. Ini termasuk salah satu ilmu psikologi. Tapi ini cukup penting. Karena terkadang ibu yang semuanya dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang suami kita tidak bisa menerima apa yang kita inginkan dan kita harapkan darinya untuk sama-sama menuju kepada mawadah dan bukan hanya mahabbah maaf. Kadang-kadang karena tenki kasih sayang suami kita habis. Kita sekedar menuntut, tetapi kita tidak pernah melaksanakan kewajiban dan memenuhi tenki kasih sayang dia. Sebagaimana istri kadang-kadang tidak mau mendengar kita, itu bukan karena mereka itu nusyus. Kadang-kadang istri itu tidak mau mendengarkan nasihatnya seorang suami karena ada love language. Tenki kasih sayangnya kosong. Sehingga akhirnya setiap yang kita sampaikan disalah artikan ketika mereka tidak memiliki tenki kasih sayang. Ibu, seorang suami dan istri, anak, itu ada namanya love language. Dalam bahasa kita itu bahasa cinta. Kalau ini terpenuhi, ibu akan mendapatkan banyak kemudahan menyampaikan sesuatu. Anak-anak itu biasanya rewel. Itu karena ada love language yang tidak terpenuh. Contoh, saya baru kemarin. Tiga hari itu dapatin anak saya bahasin. Kok rewel gitu? Saya terus ngomong sama istri. Apa ya? Apa love language-nya habis ya? Yaudah lah. Kemarin selasa saya kajian siang sampai asap, langsung pulang saya. Pulang sampai rumah. Ayo nak, kita main di luar. Saya ajak main. Quality time bersamanya. Saya peluk, saya usap, saya puji gitu. Alhamdulillah, bu. Pagi ini sekolahnya semangat kembali. Kadang-kadang ketidakmauan pasangan kita untuk menuju kepada mawabda. Itu bukan karena mereka itu burakat dan ketika mereka itu lusus. Karena kadang-kadang kita tidak mengerti salah satu bahasa basic yang dibutuhkan dalam pernikahan. Maaf ya bu, bahasa pernikahan itu ada lima. Dan ternyata ini dilakukan oleh nabi dalam pernikahannya. Makanya lima perkara ini yang saya sampaikan di sini itu, ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ibu nanti dituntut untuk mengetahui bahasa love language-nya suami kita itu apa. Karena bisa jadi suami kita sering marah-marah. Itu bukan karena dia laki-laki yang emosional. Bukan. Kadang-kadang suami kita sering marah-marah karena ada bahasa basic cintanya yang tidak terpenuhi dari ibu. Kenapa? Ya, samalah terbolak-balik gitu. Makanya lima love language itu apa? Dan ini berdasarkan kepada sunnah kita perhatikan. Yang pertama bu, act of service. Act of service itu apa? Biasanya itu ingin untuk diberikan service yang terbaik. Ini biasanya laki-laki itu ada di sini. Diberikan pelayanan yang terbaik. Makan, ditemenin. Pagi-pagi disiapkan. Ketika mau pergi dibawakan itu tasnya. Ketika pulang kita sudah nunggu di depan paker. Kayak sunan kali jogo. Jagain sungai. Tidak setiap hari ibu kayak gitu. Tapi ketika akhirnya dia dikasih act of service. Akhirnya dia itu nambah. Makanya kayak Nabi. Nabi itu terkadang melakukan kepada salah satu istrinya itu act of service. Makanya Nabi ketika ada salah satu istrinya mau naik onta. Nabi turun ke bawah. Mempersilahkan. Gakinya dijadikan pijakan untuk naik onta. Ada kan hadisnya? Kenapa Nabi melakukan itu? Nabi memberikan act of service kepada istrinya. Makanya maaf bu. Kalau akhirnya ada seorang suami. Ketika ibu tidak menyadari ini. Dan hanya melihat globalnya saja. Ibu tidak pernah mempersiapkan kalau pagi. Ketika pagi dia makan nasi uduk sendiri. Buat kopi sendiri. Lalu kita mengatakan. Sudah tua. Sama-sama mandiri. Lalu perginya dia ke kantor bu. Maaf. Maaf sekali. Maaf sekali. Kadang-kadang orang kantor yang akan mencukupi love language-nya dibandingkan istrinya. Yang di kantor ngomong. Butuh apa? Karena saking seringnya melayani. Apal. Bapak muhnya nasi uduk. Sambelnya sedikit saja. Mbak wannya mbak wan jagung. Tidak pakai mie. Oh iya. Kopinya tidak pakai gula. Apal. Yang asalnya wajahnya biasa. Menjadi indah. Bukan karena fisiknya. Tapi love language-nya terpenuhi dari yang haram. Maaf ya ibu. Perselingkuhan itu terkadang terjadi. Bukan semata-mata kesalahan orang yang berselingkuh. Tapi ada proses-proses hal-hal kecil yang tidak terpenuhi. Maka salah satunya act of service. Makanya ibu nanti pahami. Ibu suaminya itu di mana? Nanti kita pelajari lima-limanya dulu. Nanti ibu tebak. Suami saya itu paling berbinar matanya itu ketika apa? Makanya pernah ada salah satu ikhwan datang ke sini. Tanpa dari wajahnya itu bersungut-sungut gitu. Saya kira saya punya marah. Dia mungkin ada pancala sama saya. Setelah duduk ngobrol panjang. Berbaik saya tanya antum ada masalah apa? Kok tau sat? Wajah antum. Antum itu orangnya ekspresif. Kelihatan. Iya sat. Masalah keluarga. Ayo cerita. Dia ceritanya itu simpel. Dia belum belajar ini dia. Dia belajar ngomong. Istri saya itu. Saya itu cuma pengen ditemani makan. Kok gak pernah nemenin saya makan. Alasannya ngurusin anak. Saya tahu ngurusin anak. Tapi sesekali dong temenin saya makan. Sebelum saya pergi. Bukan saya sudut. Antum orangnya act of service. Eko service itu apa? Ya kayak gitu. Jadi terkadang inilah yang menjadikan kita akhirnya susah meng-upgrading dari mahabbah ke mawadah itu apa? Karena hal semacam ini gak terpenuhi. Ibu selalu nuntut. Pulang ke rumah. Mas. Kamu tahu gak bedanya mahabbah sama mawadah itu? Apa? Tapi ternyata ibu menemani dia makan itu sudah 6 bulan yang lalu. Nanti giliran ada perempuan yang perhatian ibu marah. Kenapa ibu cuma marah? Harusnya kan itu menjadi sebuah evaluasi. Makanya ada yang pertama. Dan laki-laki itu biasanya act of service. Biasanya bu. Saya orangnya act of service. Kalau di rumah itu saya semuanya act of service. Kalau di luar rumah saya gak senang. Saya tuh paling gak senang kalau sandal saya dibawain. Gak pernah senang saya. Tapi kalau istri saya, saya senang banget. Itu laki-laki biasanya disitu. Makanya kalau habis, saya jujur ngomong. Habis love language saya. Istri saya langsung paham. Biasanya kalau pagi urusan anak-anak akhirnya di... Di apa itu? Digeser dulu waktunya. Dia memprioritaskan saya dulu. Nemenin makan. Nyiapin tasnya. Sekali dua hari, tiga hari, empat hari sudah. Sudah terpenuhi. Kalau love language-nya sudah terpenuhi. Bicara apa saja itu lebih mudah mengalir. Dan lebih mudah untuk ketemu di satu tujuan. Act of service. Yang kedua, quality time. Ini biasanya perempuan nih disini. Makanya Masya Allah kalau saya mendapatnya ada bapak-bapak. Anda ini mungkin istri antum. Sepaneng, tegang. Kenapa? Terlalu lama di rumah. Nah perempuan itu biasa love language siapa? Quality time. Kenapa? Yang namanya ibu-ibu itu kan memang tawanan. Istri itu tawanan. Ya atau tidak bu? Kan. Ya gak usah ngomong betul. Istri itu tawanan. Karena semenjak nikah dia kemanapun minta izin. Dika ini dengerin Dika. Maka sesungguhnya dia kemana-mana minta izin. Sekalinya keluar paling dicari atau tidak? Paling dicari sama anak-anaknya. Kadang-kadang ibunya ya Allah nah baru setengah jam. Ibu dimana? Mama dimana? Ibu dimana? Pulang. Karena dia tawanan. Di dalam rumah. Makanya kalau ada barang hilang yang dicari siapa? Ibunya. Ma, kaos kaki mana? Kenapa gak tanya bapaknya? Karena bapaknya kaos kakinya hilang. Hilang sih. Makanya perempuan itu biasanya quality time. Makanya Dika kalau Antum melihat istri Antum. Kalau ditanya sudah pendek-pendek. Gimana? Ya. Enggak. Nih. Kalau istri Antum sudah pendek-pendek itu bukan berarti dia nusyus. Jangan buru-buru mengatakan istri nusyus. Tidak ada untuk muridu dari suami. Jangan gitulah. Bisa jadi istri kita itu dalam kondisi sumpah. Iya gak usah itu ada tahu. Makanya saya wakil ini. Nanti tolong kajian yang dua jam potong yang ini aja ya. Yang tadi gak dipotong. Maka quality time. Makanya ketika semacam itu ajak motor. Makanya saya itu sampai beli motor. Salah satunya pertimbangannya itu apa? Bukan apa-apa. Saya beli motor. Itu untuk bisa ngajak ibu kadang-kadang keluar. Ngurusin delapan nana. Gak capek ibu. Makanya ketika menutup pintu itu saya sudah bisa ngerasa ini. Menutup pintunya doang. Wah ini love language-nya habis. Karena wanita itu kalau merasakan sesuatu itu ngomong. Cuma dengan pikirannya. Gak dengan lesanya. Jadi kita itu harus nebak. Jadi perempuan itu kalau ada apa-apa itu ngomong. Cuma di pikirannya doang. Jadi kita harus nebak. Oh ini life language. Makanya kadang-kadang akhirnya. Ayo diajak ibu istri saya itu. Ibu diajak motor-motor galaksi. Makan cilok. Ini gak seneng dia. Es coklat dia. Sukanya itu. Eh coklat seneng pulang. Kita sudah gembira gitu. Makanya kadang-kadang sebelum kita membuka pintu. Atau sebelumnya membuka pagar itu. Saya kadang bercanda. Sudah jangan langsung dibuka. Kenapa? Mari kita mulai hari yang membahgungkan ini. Sekarang kita sama anak-anak. Tapi itu quality time. Makanya dia itu harus ngeliat. Istri antum apa? Oh quality time Ustaz istri saya. Sering diajak keluar. Tiga hari sekali. Ajak motor aja. Ke Bekasi gitu. Istri antum ada? Mana dia? Masya Allah. Sering diajak keluar gak? Masya Allah. Dia takut jawabnya. Maka yang kedua itu quality time. Yang ketiga. Word of affirmation. Suka muji Ibu. Karena kadang-kadang ada tipe laki-laki itu suka dipuji Ibu. Kenapa? Menunjukkan heroisnya dia ketika dipuji sama istrinya dan keluarganya. Maaf ya Ibu. Banyak laki-laki yang kadang maaf banget. Pressernya di kantor itu luar biasa. Saya tuh pernah ketemu beberapa kali seorang bapak yang kelihatan stres gitu. Saya ngomong. Pak kalau memang stres di kantor keluar aja gitu. Ya Ustaz tapi setiap saya mau keluar itu yang terfikir itu anak istri saya. Demi Allah ya Ibu. Banyak laki-laki yang tanpa Ibu sadari. Mereka rela mengusap air mata di mobil dan turun senyum. Hanya untuk memastikan keluarganya baik-baik saja. Makanya saya pernah meluarkan satu tulisan itu. Tulisan ini rame sekali di Instagram. Banyak laki-laki yang merasa baik-baik saja. Padahal dia tidak baik-baik saja. Karena dia tahu bahwasannya dia itu adalah harapan dan sandaran untuk istri dan anak-anak. Untuk menunjukkan kepada kita perjuangan seorang laki-laki itu luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita harus paham yaitu adalah physical touch. Physical touch itu apa? Sering dipeluk. Dia harus sering dipeluk. Itu ada istri saya baru datang. Ada. Maka sesungguhnya kita itu physical touch. Ada tipe-tipe seorang istri atau tipe seorang suami itu senang dipeluk. Biasanya diusap-usap punggungnya. Biasanya perempuan ada yang physical touch. Banyak kan ada perempuan yang sukanya gelindot saja. Musung-musung. Nah ini physical touch ini. Yang paling ketawa physical touch itu. Ya bu ya? Ya bu? Ibu ya? Physical touch ya? Oh iya. Tapi physical touch ya. Sukanya nguyak-nguyak gitu. Sampai istrinya. Sampai suaminya itu penuh dengan minyak rambut di sini. Sampai suaminya itu bilang, Ya Allah. Jangan nempel-nempel gitu. Ya anak saya, Basim itu physical touch. Wah udah nempel ke saya itu. Pengen duduk di sini. Padahal di sini itu lega gitu loh. Sini loh dik, sini dik. Gak mau naiknya ke sini lagi. Physical touch bu. Kalau anak lima-limanya bu. Tapi kalau pasangan suami itu biasanya di antara lima ada yang paling menonjol. Kemudian yang terakhir apa? Terakhir itu gift. Nah itu paling senang. Nah tapi gak semuanya. Istri saya gak senang. Gak terlalu senang gift. Ya. Gift itu ada beberapa wanita yang suka dan laki-laki yang suka dikasih hadiah. Terutama yang berkilau-berkilau gitu ya. Maas gitu ya. Maka sesungguhnya itu gift. Maka ibu untuk menaikkan dari mahabbah menuju kepada mawadah. Lima ini harus terpenuhi. Jangan sampai ya ibu kejadian ilustrasinya. Saya serahin ibu kertas semuanya. Saya tanya apa yang disenangi sama suaminya ibu. Lalu ibu tertahan. Lalu ibu ternyata gak mengenali itu. Padahal ibu semasa dengannya selalu marah-marah setiap waktunya. Tanpa ibu ketahui bahwasannya ternyata itu ada sebuah love language yang tidak terpenuhi. Makanya maaf ya ibu. Kadang-kadang kita suka menuntut. Tapi kita tidak pernah mengevaluasi. Kadang-kadang kita terlalu menuntut tetapi tidak pernah mengkoreksi. Lima perkara itu physical touch, act of service, quality time, word of affirmation, kemudian gift. Itu basic pada kehidupan kita. Maka semoga Allah memberikan kepada kita hal ini. Nanti ibu silahkan dapatkan kajian ini. Nanti didengarkan sama suaminya. Kalau suaminya sudah dengarkan bilang sama suaminya. Ibu itu love language-nya apa? Ngomong sama suaminya. Mas, saya itu love language-nya. Biasanya kalau perempuan itu dua. Kalau saya lima-limanya, mas. Langsung suaminya kejang-kejang. Langsung suaminya bilang, ya lain kali tidak usah ikut ke samping lah. Tidak hatinya ibu sampaikan. Saya itu orangnya quality time. Saya itu orangnya physical touch. Kalau kamu apa, mas? Kesukaanmu. Saya itu sukanya act of service. Saya pengennya dilayani. Pengennya kalau malam itu handphone itu kamu yang ngecasin. Saya bisa ngecas. Saya bisa ngecas. Tapi kalau dicasin sama dirimu itu lebih senang. Jadi jangan kita langsung alasan. Mentang-mentang suaminya pelari maraton gitu. Terus setiap pagi enggak mau ngambil nasi. Kita ngomong, udah lah ngambil nasi, mas. Mau enggak mau lari maraton aja bisa. Ngambil nasi enggak bisa. Ini istri macam apa ya. Jadi jangan begitu. Mari kita bangun tradisi yang baik. Bawasannya proses kita dari mahabah ke mawadah itu dinikmati prosesnya. Jadi jangan. Anak enggak mau ya ibu. Nanti ibu sampai pulang ke rumah. Lalu ibu nuntut. Mas, kita nikah ini 17 tahun. Ternyata cuma mahabah. Kecewaku gitu. Sebelum kita kecewa. Bisa jadi suami kita pun sudah kecewa dengan kita. Sebelumnya cuma dia pandai untuk menyimpannya. Jangan untuk nuntut materi. Bukan untuk menuntut. Tapi materi untuk memperbaiki bersama. Jangan langsung nulis. Mas, kamu terus dengar kajian ini. Enggak lah. Untuk ibu dulu. Untuk ibu dulu. Kenapa harus ibu dulu? Nanti kalau ibu berubah, Insya Allah. Sang suami itu bisa berubah. Jangan kemudian ibu langsung mengatakan. Lihat-lihat dulu dong suaminya. Ngapain saya ngeliat suaminya ibu? Yang nikah ibu? Saya suruh. Saya itu kadang-kadang kalau nyerahin kajian gitu ya. Tentang bagaimana rindu suami gitu ya. Saya itu kadang-kadang lucu baca di sosial media. Lihat-lihat dulu dong ustaz suaminya. Ngapain saya ngeliat suami ibu? Yang nikah ibu. Yang nerima lamarannya ibu. Kok saya suruh nih liatin? Kita harus mulai dari diri kita. Dari seorang wanita yang memperbaiki diri, akan lahir seorang laki-laki yang akan tulus untuk melihatnya, dan akan belajar untuk memperbaiki diri. Ibu, sudah saya pernah ceritain tentang masalah anduk. Seorang perempuan, sudah saya ceritain. Ada perempuan, bu. Sudah kan? Ada perempuan, sebel melihat suaminya, naruhnya anduk itu di atas tempat tidurnya. Diajak berantem gara-gara anduk sering. Disindir sudah. Kata-kata tinggi sudah. Pakai kata-kata sarkasmo juga sudah. Tapi suaminya tetap meletakkan anduk di atas tempat tidur. Akhirnya sang istri itu merasa, wah, ini kalau kayak gini terus saya gak sehat. Saya harus tetap waras ini. Akhirnya apa? Yang saya perbaiki adalah cara saya melihat anduk. Lalu dia berkata, pada satu malam, saya besok pagi kalau melihat anduk, saya tidak lagi melihat itu anduk. Tapi yang saya lihat itu apa? Sepotong permadani yang jatuh dari syurga. Nah ini kisahnya tahu. Akhirnya paginya, ketika dia melihat ada anduk di atas tempat tidur. Wah, permadani jatuh dari syurga. Dilipet. Terus dijemur. Esok harinya ada anduk lagi. Dia ngomong, Masya Allah. Sepotong permadani jatuh kembali di amok. Benar ini. Yang dia lakukan itu adalah menciptkan di dalam fikirannya itu dirubah. Ini itu pahala syurga untuknya. Sehingga setiap harinya dia itu senang ketika melihat anduk itu. Bukan karena dia melihat anduknya. Melihat itu permadani syurga yang akan disiapkan Allah untuk dirinya. Lama-lama ketika sang istri selalu meletakkan anduknya dalam kondisi tersenyum, tidak pernah lagi nyindir, tidak pernah lagi sarkasme, tidak pernah lagi marah. Sang suami itu akhirnya ternyuh dan tersentuh. istri saya tidak pernah marah-marah lagi gara-gara anduk. Akhirnya tidak tiga dia merusak ketenangan itu. Akhirnya apa? satu pagi dia letakkan anduk di atas tempatnya. Sang istri langsung ketika pagi ketika suaminya pergi, dia berharap ketemu permadani lagi. Loh, sepotong permadani ya sudah tidak ada. Hari esoknya sudah tidak ada. Hari esoknya tidak ada. Ketika sudah tidak ada, ada rasa kehilangan pada dirinya tentang anduk basah di atas tempat tidur. hanya dengan mengubah cara pandang kita kepada yang kita kerjakan. Jadi kalau ibu nanti ngeliatin suamimu, ngomong, 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 ngomong. Masya Allah, pintunya syurga lagi banyak ngomong ini. Sehingga akhirnya kita tenang. Paham sampai di sini ibu-ibu? Semoga Allah berkahi, kita didoakan suaminya. Karena kalau ibu hanya marah-marah tapi tanpa mendoakan itu namanya bukan cinta, itu namanya emosi. Makanya kalau mampu untuk umroh bareng, umroh bareng lah. Berdoa yang banyak di depan. Kaabah bersama dengan pasangan secinta, sejiwa, sesurga. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah memberkahi pasangan kita. Karena sesungguhnya semuanya merupakan bentuk ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Tidak terasa. Jam 12. Luar biasa. Dua jam kita menyampaikan materi. Semoga kita paham ya ibu ya. Ada perbedaan antara mahabat dan mawad dan ketika kita harus menyampaikan mahabat dan mawad itu harus mengenali lima love language tadi. Apa love language itu yang pertama? Act of service. Apa ini? Memberikan service. Yang kedua apa? Quality time. Yang ketiga apa? Give. Yang keempat apa? Weight of affirmation. Yang kelima apa? Physical touch. Jadi nanti ibu sering dipeluk suaminya. Kadang dikasih hadiah. Saya itu kemarin ya dikasih hadiah sama istri itu senang walaupun itu bukan love language saya. Saya karena sering karena sering olahraga tiba-tiba dia membelikan saya jaket olahraga. Rasanya itu senang banget. walaupun saya bukan tipe orang yang if kalau dalam bahasa cinta tapi itulah kasih sayang itu sebenarnya urusan basic manusia. Mau dia beriman atau tidak beriman. janganlah kita menempatkan pernikahan kita kaku lebih kaku daripada kan ibu kering. Karena akhirnya yang akhirnya kalau kaku itu apa? Mudah pecah. gelas itu kalau kemasukan air yang terlalu panas pecah atau tidak pecah? Pecah. Karena kaku panas itu memecahkan segala sesuatu. Semoga Allah anugerahkan kita pasangan-pasangan yang senantiasa sejiwa, serasa, dan sesurga. Semoga kita menjadi pasangan yang dipertemukan kembali di syurga. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Oh Allah, Allahumma atasalaam Wa minkasalaam It's only jannah I got my eyes on Cause peace is the only thing I want And so I call out Oh Allah You are peace my Lord I'm on my knees for you Anything for you Cause all I need is Oh Allah You are peace my Lord 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 Anything for you Cause all I need is you Oh Allahumma atasalaam I've been holding for so long Scared of my slip away May this whole day I'm on my knees for you I'm on my knees for you I'm on my knees for you